Oke guys, hari ini saya akan menunjukkan sebuah glitch yang cukup menarik, yaitu first person view di Genshin Impact Mobile. Kapan lagi kalian bisa main karakter waifu kalian dari sudut pandangnya langsung. Tanpa banyak basa-basi lagi berikut caranya. Pertama kalian equip item ini, kemudian kalian pencet tombol item dan logo Paimon bersamaan. Masuk ke menu, kalian pencet tombol foto mode. Setelah masuk, diskonek jaringan paket atau wifi kalian hingga muncul tanda loading. Nah, seperti ini, kemudian kalian hidupkan kembali jaringan. Tunggu sebentar. Dan foila, kalian telah berhasil melakukan glitch tersebut. Di sini aku mencoba untuk teleport, apakah glitch tersebut masih aktif dan ternyata masih saja. Namun ketika saya mencoba untuk masuk domain, sangat disayangkan glitch tersebut terbatalkan. Oke itu saja. Selamat mencoba.